Siapa sih yang gak tau Helldiverse 2, sebuah game yang sekarang saking lakunya, ampe servernya sendiri gak kuat nampung player yang berebutan mau main. Sebuah game shooter third person yang sebenernya secara formula tuh cukup mainstream, tapi kok bisa sampe nge-unified fans PlayStation, Xbox, dan juga PC buat bermain bersama di gamenya. Well, we've got a new anomaly to talk about. Hello everyone, nama gue Yong, dan selamat datang di Wayong Inc. Buat yang gak tau game ini apa, sini gue jelasin sebentar. Helldiverse 2 itu merupakan game online co-opter person shooter yang menceritakan sekelompok prajurit pembasmi serangga ya, yang telah menjadikan bumi sebagai sarangnya, dan tugas kita sebagai Helldiverse yaitu tadi, meng-eradicate semua serangga serta robot-robot aneh untuk kembali mengambil alih bumi dengan berbagai persenjataan yang mutakhir. Yes, sebuah premis yang bisa dibilang sangat simple dan juga konsep yang cukup unik. Secara interpretasinya, mengingat industri game saat ini tuh gak banyak game yang serupa. Lantas apa sih yang membuat game Helldiverse 2 itu seberhasil ini? Sampai-sampai servernya overcapacity, dan CEO studio gamenya pun menyuruh calon player baru untuk gak usah dulu beli gamenya sampai masalah server bisa teratasi dengan baik. Ya jelas, ini jawabannya, it's all about fun itself. Di samping soal harganya yang cukup kompetitif, game ini tuh emang berfokus kepada funnya. Fun dalam proses ngebunuh para bug, fun dalam proses menggunakan setiap artillery yang disediakan, dan juga fun dalam menikmati battlefieldnya yang akan berlangsung secara dinamis bersama rekan satu tim. Buat yang gak tau, Arrowhead Game Studios itu dulu terkenal dengan seri se-game magikanya. Sebuah game co-op action shooter yang berfokus kepada action slapstick di dalam gamenya yang bener-bener ngehibur banget. Dan hal inilah yang mereka modernize selalu dibawa ke dalam gameplay untuk Helldiverse 2 itu sendiri. Gak percaya? Coba kalian lihat dulu beberapa cuplikan dinamika kebodohan yang bisa terjadi di battlefieldnya Helldiverse 2. Yes, setolol itu, dan hal itulah yang menjadi nilai jual tertinggi di dalam gamenya. Di era game sekarang, yang semua serba serius dan apa-apa mau dibuat kayak film ya, kayak apa yang dilakukan oleh Kojima, kita dan juga para developer tuh suka lupa kalau gaming is all about fun. Bermain game itu adalah proses dimana kita mendapatkan kesenangan tanpa harus berpikir keras atau disuguhkan dengan cutscene setara film yang super duper realistis. Ya sebenernya gak salah sih, namanya juga perkembangan video game. Cuma bukan berarti, aspek menyenangkan itu harus sirna dari gamenya. Dan hal inilah yang coba dibentuk oleh Arrowhead Game Studios dalam proses developmentnya si Helldiverse 2. Di sini kita bisa banget ngeliat seberapa berhasilnya mereka membuat gameplay yang repetitif di game live service itu bisa dinamis dan menyenangkan serta menghasilkan momen-momen yang gila. Entah saat memainkan gamenya secara tim bersama teman, ataupun orang random lewat matchmaking. Dari semua orang yang udah memainkan game ini, gue cuma bisa ngeliat satu hal, yaitu a genuine fun gaming moment. Lo bisa bener-bener liat seberapa bersatunya komunitas untuk saling ngebantu satu sama lain dalam memainkan game satu ini, yang saat kalian terjun ke Hell Earth itu, akan terus menemukan momen-momen seru yang berbeda-beda. Entah itu melihat kelucuan para rekrut baru yang belum memahami semua jenis artileri yang tersedia, atau momen kita salah menargetkan nook, atau momen-momen patriotism layaknya orang yang rela bundir untuk menghabiskan segerombolan serangga. It was a genuine fun experience. Secara progression pun, juga gue belum ngeliat adanya gerakan agresif dari developernya, terlebih jika kita ngomongin sistem battle pass premium yang at least untuk saat ini gak terlalu ngasih armor eksklusif yang cukup OP, dan masih bisa kalah bahkan ya sama hasil armor yang didapetin lewat grinding. Tapi lagi pula, toh ini juga game PvE focus. Jadi kalaupun ada orang yang mau beli battle pass dan misalnya battle pass itu ngasih semacam model pay to win, gue rasa gak bakal terlalu bermasalah, karena yang dikejar disini kalau buat gue gitu ya at least itu bukan soal banyak-banyakan ngekill, atau bahkan title MVP, bukan. Melainkan ya cuma sekedar seberapa asiknya, lo tembak-tembakin dan nge-eradicate bug invested earth. Udah, that's it. That's where the fun is. Dan ada satu hal lagi juga nih yang gue suka banget sama developernya, yaitu soal keterbukaan. Karena zaman sekarang transparansi itu cukup sulit nih didapetin dari developer, terlebih yang ada di ranah AAA. Kita tuh kayak suka dapet silent treatment dan gak tau apa yang terjadi di backend dari developernya, atau bahkan nasib dari gamenya ke depan. Untungnya, Rowhead Game Studios sendiri tuh bener-bener cukup transparan, dan juga bold dalam ngasih statement dan juga update terkait gamenya, yang emang perlu diketahuin sama para player. Dan nilai plusnya, mereka juga cepat banget untuk memberikan update-update yang bakal ngebantu para player dalam upaya memainkan game terbaru mereka ini. It's a freaking good point from them. Tapi namanya game, emang gak ada yang sempurna-sempurna banget. Mau se-perfect apapun gamenya, pasti punya flaws. Dan hal itu emang ada juga di Helldiverse 2. Seperti salah satu contohnya, yaitu dengan ketidakseliapan mereka secara server. Dan kedua, tidak adanya sistem auto-kick untuk orang-orang yang AFK yang menyebabkan gamenya over capacity. Ya, biasa lah ya, oknum pemain yang gak mau gantian, dan sengaja ninggalin karakternya buat login di dalam game. But, everything seems almost fixed now, dan secara server capacity juga udah ditambahin sama mereka, jadi, ya, seems fine now, I think. And, ya, gua rasa sih Helldiverse 2 itu udah jadi bukti ya, kalau game is all about fun. If you make a fun game, people will buy it. Mau itu game single player, game gacha, game multiplayer, atau live service sekalipun. Ya, that's what we need as a gamer. So, apa di antara kalian ada yang udah coba mainin Helldiverse 2 disini? Kalau iya, coba dong kasih pendapat kalian terkait gamenya di kolom komentar di bawah. Mau cerita soal momen seru yang didapetin di gamenya? Juga boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi ke depannya. Dan makasih juga buat para companions yang masih setia dukung channel ini sampai sekarang. Respect abis. Gua rasa segitu aja dulu. Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream. Bye-bye, guys. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa.